Kewakilan warga mungkin sepakat di dua RT ini, RW05 ini adalah berharap terkait sudah lebih 3 tahun perjuangan ini berharap yaitu pemerintah dan siapa yang terkait, instansi yang terkait, harapannya adalah memunculkan sertifikat Ada anggapan warga mendasar liar, saya orang pertama yang akan maju Pak Terus yang kedua Pak, mohon maaf, untuk pilih berikutnya agar lembaga DPR itu dipandang lebih berwibawa Pak Mohon yang tidak hadir kemarin dipergaskan Pak Anda ganda tangan, lupa, satu saat kita butuhkan Anda tidak keberapa Tetapi kalau tidak dilengkapi dengan buku kepemilikan, itu namanya pemohonan kebihatan Terus dijulah, ada AB dari pemerintah Silicon, saya harus katakan AB, kenapa? Di situ sudah pemerintah mengeluarkan anggaran, dan di situ juga berita acaranya jelas bahwa ada kewajiban pelindung Tapi tidak dilaksanakan, atau mungkin juga ABnya apa? Kalau memang itu asetnya pemda, harusnya kan minimal dikasih pelan, bahwa ini adalah asetnya pemda Karena sebelum ini kan ada seolah-olah itu adalah penduduk liar, pemukiman liar Padahal warga, warga Cilbon yang tinggal di situ punya berkat tepet, nyatanya pemilu juga nyoblos Apalagi PIPRES juga nyoblos, kenapa hari ini justru mereka disebut masyarakat liar? Sementara, kami di DPRD, selaku Ketua Komisi 1 Miris dia lihat masyarakat di sana terumbang ambil Makanya beberapa kali kita hering, termasuk nanti minggu depan juga ada kita panggil lagi hering Karena kita pengen percepatan penyelesaian ini Kalau seandainya sudah dipulor, kami akan mengucapkan alih hukum, apakah ada unsur pidana atau tidak? Tapi kalau seandainya ada unsur pidana, bukan perdata, sel perdata kami juga kami tutup pidananya dulu Ya NK KPK, karena ini ada pertanyaan dengan pemerintah Apa jaksa api, apakah poli, itu jelas Sehingga perjuangan tidak akan berhenti, sampai titik terang Jangan sampai ini seolah-olah tidak penting Sering sih, penanganan persoalan ini Saya di Komisi 1, selaku Ketua Komisi 1, akan serius menangani sampai ada titik terang Sampai ada titik terang Mungkin singkat saja kepada perakilan warga Apa harapannya kepada pemerintah ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya salah satu warga, mewakili warga menaksa Apabila saya juga kembali sana Harapan kami warga masyarakat, kemasa juga Ya mungkin usaha yang kita tentu Benarnya usaha ini sudah 3 tahun yang lalu Mungkin kita agak biarkan 3 bulan belakang ini Mungkin Pak Dewan, Pak Ketua Komisi 1 Di harapan kita cuma satu Pak Yaitu penerbitan sertifikat Itu yang kita harapkan Mungkin semua masyarakat itu juga Oke, sahabat Lugas TV Perakilan warga mungkin sepakat di 2 RT ini, RW 05 ini Adalah berharap terkait sudah lebih 3 tahun perjuangan ini Berharap yaitu pemerintah dan siapa yang terkait Instansi yang terkait Harapannya adalah memunculkan sertifikat Ada tambahan dari Pak Ali? Silahkan balik Harapannya Pak? Ya, harapannya seperti itu Kalau sudah perintah undang-undang apa Seperti apa yang dipilihkan disebut Macara tadi ya, Pak Siti Ya seperti itu lah Katanya sekian tahun Dipuritaskan untuk mendapatkan hak Ya harapan masyarakat seperti itu lah Kalau sudah perintah undang-undang Oke, dalam kesempatan ini Pak Ali mewakili masyarakat Apa ucapan Pak Ali kepada anggota Dewan kita ini Yang begitu prontalnya membela hak daripada masyarakat? Silahkan, dalam kesempatan ini Terima kasih banyak Bukan terima kasih banyak Peribu-ribu Terima kasih Ya, selama ini Ya terutama Pak Ketua Sudah memperjuangkan masalah medansai Kita Harus bersambung ke depannya Ya, harus bersambung Dan ini tidak sampai disini Sampai seterusnya Sampai titik terakhir Itu harapan masyarakat Terima kasih Oke Bang Mas Duki Bang Mungkin harapan masyarakat tentunya Abang jangan dilegislatif Tentunya eksekutif di Bang Mungkin di-gitu Apa di Bang untuk ke depannya Untuk edukasi aja Bang Kemana masyarakat Ya, yang pasti Tolong sabar Karena kita nggak diam Ya Makanya tadi saya sampaikan Dari persoalan-persoalan ini Saya yakin ini selesai Ada titik terang Saya yakin ada titik terang Nanti tinggal Bagaimana dari kajian-kajian hukumnya Itu aja Karena Beberapa keterangan Termasuk notulen juga di kita Ada Kemarin juga kita buka notulennya Segala macam Karena begini Kenapa perlu ada ketegasan disini Satu Apa kata tadi Teh Silvi bahwa Lurah Tenggal sodoran ya Justru problematikanya ini Di lurah nggak ada dokumen apa-apa Teh Gitu Di lurah nggak ada dokumen apa-apa Sehingga Masyarakat ini terumbang ambing Seolah-olah Makanya disebut masyarakat liar Seolah tidak ada tuannya Seolah-olah nggak punya lurah Seolah-olah nggak punya camat Karena camat lurah juga nggak berani Untuk itu Kenapa nggak berani Karena udah diklaim itu Aset pemerintah daerah Ketika diklaim aset pemerintah daerah Perjuangan warga ini Kan sampai demonstrasi segala macam Ya Akhirnya ketemu saya Ayo kita bicara di parlemen Ya kan kita urai Nah Udah perjuangannya cukup luawas Dan sampai hari ini pun Tidak mau mengeluarkan Pukit Pacak Tapi pacak itu nggak mau Pemerintah Ya Padahal Ya belum mau Sampai sekarang kan gitu Padahal hari ini Sampai detik ini Saya katakan Pembayaran dari pemerintah daerah Itu sudah beres Senilai itu sudah diterima oleh pihak PT Pengindo Berdasarkan keterangan dari pihak Pengindo Dan pihak Pengindo sendiri Kemarin itu agak terkejut Ketika dipanggil sama kita kan Emang ada permasalahan apa Kok yang lama begitu baru Sekarang masalahnya Begitu kita jelaskan bahwa Sampai detik ini Keterangan BPN Bahwa bakunya itu masih atas nama PT Pengindo Baru dia terkejut juga PT Pengindo Kok bisa Sekian lama Sekian puluh tahun Wajar mereka juga Wajar masyarakat hari ini Terombang-ambing seperti ini Makanya nanti Saya saran Di hering minggu depan Nanti ada suratnya Hadirkan Karena disana Ada lima orang Yang menenatangani Bahwa tidak ada Mau ganti rugi Ada lima orang Dari warga Yang tadi Terangkan itu ada Dilampirkan di PT Pengindo itu Nah disinilah Yang disebut Dalam pemerintah itu Abai Kenapa? Satu Kenapa tidak dikasih Plang cepat segera disitu Tidak ditetipkan Tidak segera diurus Menjadi aset pemerintah daerah Sebagai pengian Berhentikan baik Harusnya kan ada Kepastian hukum disitu Sehingga masyarakat Juga ikut bisa Enak gitu Nah hari ini Bicara apapun itu Masyarakat sudah meleku Bung saya pikir bu Iya gitu Makanya kita Pemerintah daerah Dalam hal ini Saya di DPRD Akan terus Mengurai ini Biar nanti Kesimpulannya Kesimpulannya Seperti apa Yang penting Kita terurai dengan baik Kita akan dorong BPNnya BPN kemarin Yang tadi saya sampaikan Tadi itu Bahwa surat permohonan ukurnya Belum beres Belum dilengkepin Belum apa Saya bicara Kalau misalkan Butuh anggaran Yang harus didorong Oleh DPRD Kita budgetkan Seperti apa Yang penting ada kepastian hukum Siap Terima kasih Oke mungkin Ada tambahan dari Pihak Teluran Bang Yopi Tambahan sedikit dari saya Mohon maaf Pak Ketua Saya Menanggapi bahwa Saya orang yang Paling Pertama Menentang bahwa Anggapan masyarakat Warga medasal liar Karena saya kecil disitu Saya tahu Saudara-saudara saya Teman-teman saya disitu Itu tidak liar Dan juga Selama ini Ada bantuan-bantuan Baik sembako Dan segala macamnya Itu Jadi kalau misalnya Ada anggapan Warga medasal liar Saya orang pertama Yang akan maju Terus Yang kedua Pak Mohon maaf Untuk hearing berikutnya Agar lembaga DPR itu Dipandang lebih berwibawa Pak Mohon Yang tidak hadir kemarin Ditegaskan Pak Seperti segda Sampai Agar masalah ini Jangan sampai berlalu-lalu Pak Saya kasihan dengan Saudara-saudara Kami Pak Walaupun bagaimanapun juga Itu Warga saya Pak Yang Harus saya dukung Selama itu Tidak melanggar aturan Mungkin itu saja Pak ya Undangan itu dipertegas Pak Jangan sampai Dianggap remeh lah Gitu Pak Kayak kemarin itu Saya sebenarnya miris Pak Sementara Aset yang paling Sebenarnya yang lebih pengaruh Gitu kan Urusannya urusan aset Bukan urusan kelurahan Sebenarnya Pak Sebenarnya ya Tidak hadir Kalau kita lihat Itu sebenarnya Antara pelindung Dan aset Sebenarnya hanya tuker data Aja Pak Aset tidak punya Pelindung ada Pelindung gak punya Aset ada Sebenarnya tinggal klikin aja Pak Kalau mereka datang kemarin Selesai Cuman gitu Sepertinya aset itu Apa ya Kayak menganggap remeh gitu Gitu Kalau menurut saya Kalau kata Bang Mas Nugi Saya pakai Aset itu Beduk Beduk Budak Oke Terima kasih Saya langsung nyambung Bang-bang Desenaga Jadi saya udah Berdekas ke kawan-kawan Komisi 1 Kalau misalkan Nanti itu Haring Salah satunya Gak datang Kita akan Batalkan Haring itu Bahkan saya akan Komunikasikan Nanti dengan Supaya memang diganti Orang-orang perangkat itu Ya gitu Wow Luar biasa Oke Mungkin singkat Tes ilpi Edukasi Ada tambahan Paling Sedikit Oke Masalah Sedikit ada tambahan Masalah tanda tangan Itu di Ini Ada orang di paru Jelas banyak Seperti itu Ya maaf ya Menurutkan Tanda tangan Saya ini Ya Dan satu saat Atau membalikin Masyarakat Satu saat diambil Karena ini Kami tidak keberatan Ya tanda tangannya Itu jatuh Karena tidak Dilingkapi dengan giri Ya Sekarang gini Surat tanda tangan itu Tahun 83 Sertifikat tahun 92 Kalau terbit Sertifikat tahun 92 Baru atau giri Diberikan kepada Baru Tolong tanda tangan Ini Tanda ini Tanda saya Giri nomor sekian AJB nomor sekian Atau sertifikat nomor sekian Anda tanda tangan Lumpang Satu saat kita butuhkan Anda tidak keberatan Tetapi kalau Tidak di lengkap Bukti kepemilikan Itu namanya Pembohongan publik Oke 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 sedikit ya Pak Sedikit ya Pak Karena waktu kita Dibawa Yang disampaikan oleh Pak Ali Yang berkenaan sama Pak Dewan Untuk lima orang yang diundang Sebetulnya tinggal satu nih Pak Satunya Udah gak ada Yang empatnya Yang tadi orang Amun Udah pulang Tidak punya rumah Kemungkinan Tadi kita pengen tahu Mungkin ke Ke orang tua kita ini Isi yang ditanda tangan ini Kira-kira masih ingat Gak apa Pak Karena Bapak waktu keseram Kalian bilangnya ya Dengan ketakutan Di bentak-bentak meja Segala macam Baru itu Intimidasi itu Berarti kan Begitu Kita mengajukan Ini saksi hidup ya Di antara yang lima ya Sahabat juga Sipi ya Oke Jadi suratnya nanti bisa dilihat Di binggu depan Masih itu kemali Tapi saya gak mengakui Robah Hanya coret sama dia Hanya menyatakan Makanya kalau itu benar Berarti itu tulisan dia Ya udah Dari makaku itu Robah Saya gak mengakui Si kicak kok Dinyatakan Dinyatakan Dia ceritanya Berarti pasangan awiri Tidak menulis itu Cuma tantangan aja Karena intimidasi tadi Terus apa Mengakui Enggak Menyatakan Oke luar biasa Sudah kami panik Oke luar biasa Oke masih ada waktu Beberapa menit Bu Bu Sipi dari sisi hukum Untuk ini aja Stagmen Terakhir Saya hanya Mengasih Solusi Ini karena dari Kelurahan Yang luar biasa Opennya terhadap masyarakat Sampaikan pesan saya Sama Pak Lurah Kalau nanti Kemudian hari Di akhirat Ingin kebajikan Di saatnya Norang keluarga Berdaksa Jadi besok Dari pihak Kelurahan Kalau memang Pajak Tidak bisa Diterbitkan Karena pajak itu Bukan sebagai Bukti kepemilikan Tapi setiap Bangunan Wajib Berbata Ini udah salah juga Nah besok Sampaikan kepada Kelurahan Buat surat Keterangan Dari Kelurahan Bahwa Pak Ali Adalah Pemilik Tanah yang ada Di situ Keterangan aja Berkait Bagaimana Bagaimana Itu urusannya Berdata Jadi Bapak harus Keluarkan data Sekarang Besanya dari Penurahan Benar gak Pak Ali Adalah pemilik Atau tinggal Di situ Sudah puluhan tahun Nah kalau benar Bikin surat keterangannya Kepada warga Warga di situ Itu clear Pak Solusi Solusinya Nah itulah Hadirnya Pemerintah Kepada warga Kalaupun nanti Ada persengketan Biarkan Mereka yang Membukan warga Tapi pemerintah Hadir untuk Warga yang Beri keterangan Itu kepastian Kira-kira Sampai itu Oke Berbiasa Diskusi Solusinya Luar biasa Pak Lugas Diberata Oh sedikit ya Pak Maaf Gini Maaf ya Saya sambung Lagi Pada waktu itu Kami Warga Semua Warga Masyarakat Udah Bikin Keterangan Saya Sebagai Pemilik rumah Udah Menempat Sekian tahun Ini dari Masyarakat Masyarakat Kemudian Diterima RT RT RW Kami Sedorkan Kepada Lura Lura Gak Mau Tanda Tangan Salah Masyarakat Udah Menyatakan Kami Udah Sekian Tahun Menempat Tangan Hanya Cuman Diakui Sebagai Warga Jadi Nggak 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 Tangan 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 Hadir Untuk Masyarakat Terbitkan Tangan Tangan Bukan Berupa Surat Hak Milih Menerangkan Bosannya Warga Itu Disitu Sudah Sekian Tahu Oke Sepertinya Sama Dua-duanya Dua-duanya Lura E Dibaitu Lura Sekarang Nggak mau Tanda Tangan Oke Mudah-mudahan Dari diskusi Ini Ada Pencerahan Terima kasih Pak Ali Bang Mas Nuki TSLV Bang Yogi Ada tambahan Niri Sikat Aja Kemarin Kenapa Pak Lura Tidak Mau Tanda Tangan Pengajuan SPPT Kalau Tidak Keterangan Tanda Sekian Tau Karena Disitu Ada Aturan Pak Dari UPT Pajak Yang Boleh Melakukan Permohonan SPPT Atau PBB Itu Pak Harus Dinyatakan Bulti Kepemilikan Ini Saya Baca Di aturan Dari UPT Pajak Pak Terus Keduanya Kita Harus Buat Surat Keterangan Tidak Sengketa Dan Riwayat Tanah Sementara Ketika Kami Akan Buat Surat Keterangan Tidak Sengketa Kan Tanah Sudah Sengketa Terus Ketika Kami Akan Buat Riwayat Tanah Pak Alip Tidak Tahu Riwayat Tanah Seperti Apa Awalnya Sampai Akhirnya Jadi Jadi Kami Bagaimana Membuat Surat 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 Ada Form A B C Ada Surat Pernyataan Terus Menempati Sejak Itu Sudah Cukup Ada Form Form Peralian H Asalnya Dari Siapa Kepada Siapa Bicara Lagi Ada Warga Yang Lahir Tahun 90 Sudah Menempati Tanah Itu Dari Tahun 80 Yaitu Dari Asal Dari Dari Pedangsa Bukan Dari Bapak Ya Nenek Ya Kata Disitu Kan Ada Surat Pernyataan Bahwa Nama Siak Tempat Tanggal Lahir Cerebon Tahun 90 Sudah Menempati Tanah Tersebut Sejak Tahun 80 Nanti Dikasih Pemahaman Bikin Riwayat Tanah Nanti Bisa Itu Cuman Kita Harus Hati-hati Yang Makanya Salah Yang Jelas Keluruhan Tetap Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Ini Pasti Kalau sesuai Tidak Dibenahi Secara Administrasi Rekam Tanah Itu Dan Rekam Tanah Itulah Jadi Riwayat Tanah Kira-kira Sudah Cukup Intinya Oke Sahabat Lugas TV Diskusi Publik Pada Soleh Hari Ini Telah Selesai Luar Biasa Argumen Ini Namanya Demokrasi Sekali Lagi Kepada Pak Ali Kami Dari Lugas TV Terima kasih Bang Mas Tuki Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cerega Terima kasih Bang TCLP Praktisi Hukum Kita Yang Mungkin Pengalamannya Masalah Tanah-tana Ini Sudah Dibabat Habis Mudah-mudahan Nanti Ada Solusi Terkait Adanya Diskusi Kita Bang Yopi Dari Perwakilan Lurah Terima Taman Sari Pak RW Pak RT Dan Masyarakat Yang Hadir Tempat Ini Demikian Sahabat Lugas TV Diskusi Kita Kami Serahkan Biasanya Inti Sari Dari Mister Pak Blank Baik Terima Kasih Bang Badia Sinaga Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Perbincangan Atau Diskusi Publik Sore Ini Di Studio Satu Lugas TV Semoga Semua Menjadi Pencerahan Buat Kita Dan Bisa Menyinari Dan Menghilangkan Sesuatu Yang Samar Di Sini Pak Blank Menangkap Beberapa Benang Merah Pejabat Oh Pejabat Kadang Saudara Sibuk Saat Rakyat Butuh Merapat Namun Saat Saudara Butuh Suara Rakyat Sibuk Pun Saudara Cegat Dan Yang Selahir Merdeka Oh Merdeka Baru Saja Kita Memperingati Hari Pahlawan Mati Mulia Itulah Pahlawan Karena Berjuang Merbut Tanah Airnya Yang Dirampas Penjajah Namun Kadang Miris Di Bumi Yang Merdeka Ini Masih Banyak Masyarakat Yang Sulit Untuk Memiliki Tanah Hunian Walau Hanya Sejengkal Dua Jengkal Saja Sudah Mereka Merdeka Sampai Jumpa Di Session Yang Akan Dekat Sampai Sampai